Ratusan warga dan LSM di Cirebon, Jawa Barat mengepung kantor leasing kredit motor dan gedung DPRD Cirebon. Mereka menuntut dibubarkannya leasing kredit motor karena kerap menggunakan kekerasan saat konsumen mengalami kredit macet. Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian. Mereka mendesak anggota DPRD untuk membubarkan praktek premanisme untuk menarik atau menyita kendaraan konsumen yang mengalami kredit macet. Masa mengaku resah dengan ulah para preman bayaran yang kerap berperilaku kasar saat melakukan penyitaan kendaraan. Seringkali para preman menyita kendaraan mereka saat berada di jalan raya tanpa diberi kesempatan dan negosiasi. Terima kasih telah menonton!